hari ini tidak ada makanan nih kita bikin sate aja lah mudah-mudahan cocok sate apa ya sate madura kita bikin bahannya nih sisa daging idul adha kita campur dengan nanas yang udah dipotong-potong supaya empuk daging dipotong-potong biar empuk supaya membakarnya mudah cepat matang kita campur aduk sayang dagingnya agak keras makanya dicampur dengan nanas yang sudah dipotong-potong nah setelah kita campur dengan nanas ini supaya empuk kita diamkanlah satu jam baru kita bikin satenya nah selama menunggu ini empuk kita buat bahan-bahan bumbunya inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bumbu sate sate ala madura kacang tanahnya 250 gram yang sudah digoreng bawang putihnya tujuh siung yang sudah digoreng bawang merahnya tiga sembilan goreng kemirinya tiga biji yang sudah digoreng juga tambah cabai rawit cairawet hijau tiga buah gula merahnya sekitar 200 gram mangkuasnya satu sama cahenya tambah serai dua lembar dua batang yang kecil daun jeruk tiga lembar ini garam satu sendok makan dan penyedap rasa secukupnya tambah jeruk limau satu nah itulah bahan-bahan yang kita perlukan ditambah nanti kecap manis dan bumbunya untuk menambah rasa nah selanjutnya kita blender dulu nih bahan-bahan ini ini kita masak setelah kasih minyak goreng serehnya jahe lengkuas ton jeruk yang sudah dihancurkan masuk kecepurkan garam sama penyedapnya kita masak sampai rejuice ini bahan untuk marinet satenya saus tomatnya sos tomat bukan sos sambal sos tomat sos tomat tiga batuk tes batuk manis batuk marinet tambah sos tiram sedikit jadi bahan kita bikin sambalnya sambil rawit secukupnya bal marah 2-2 sama tomat dan jeruk limau 1 buah nanti kita potong-potong ini kita aduk untuk marinet satenya nanti ya bubunya sudah mulai mengental nanti kita tambahkan kecapnya minta bawah tanah seru masukan keselesaian buah sejak buah 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 selamat menikmati 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 ok